Ura sebilah bapak kita sendiri, kita gak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi, yang reaktif ya menulupun ada, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya, ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu, mulai dulu ya ada, ada yang tidak ngambil sikap, nah ini sangat jauh sekali, ya, tapi kamu jangan terus bilang, ya jelas ya, ada yang ngambil sikap bapak, memperlihatkan ketidaksukaannya, ada yang ngambil sikap, nah ini yang ketiga, ini yang persis wali Songho, ini yang ketiga ini, ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang, karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi bateng, ini yang ketiga ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songho, ini jelas ada ya kelompok ketiga, artinya gini loh, kalau kamu melihat Kiai atau sejarah wali Songho yang empati, atau membina orang-orang vasek dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang, ini Islam apa, tidak naik mongkar, kamu yang kurang ilmu, ribet, ini jelas ada takbirnya, ini Imam Wazali loh, hujatul Islam, orang punya gelar hujatul Islam, bukan dokter, bukan profesor, hujatul Islam, sedunia lagi, bukan versi, bukan versi kampus tertentu, sedunia, diakui sedunia, ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa, wa ila man yang zuru ilaihi bi'aynir rahmah, ada terusannya, wala yu'asirul mu'koto'ah wa taba'ud, dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat, jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'aynir rahmah, dan tidak mu'koto'ah, tapi tentu ya tidak mu'koto'ahnya karena niat bina, bukan koalisi, bukan malah menik, kayak tadi, kalau ada yang kemecit, masih pakaiannya agak gimana, di bina itu untuk lebih baik, jangan takut kehilangan tontonan, itu yang malah masalah itu, hadu nafsi kalau itu, kayaknya saya enggak lah, saya kiyayo, ini cerita sampai yang enggak cerita saya, ini jelas nanti kalau yang punya kitab ikhya, yang jelas ikut babnya, kita bu'adabil ulfah walukhuwah, jadi nanti yang kitab naskahnya beda, itu dihiyaknya ikut apa, kitab u'adabil ulfah walukhuwah, bab cara merasa empati kasih sayang, itu disitu saya pernah baca khatam, dan mengajarkannya juga berkali-kali, dan mu'asolah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal, itu disitu memujali kalau dalil itu gini, sampai begini, ekstrimnya, mungkin bagi orang awam enggak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim, jadi kebencian itu enggak termasuk nikmat yang dihitung Allah, yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu, jadi mu'alafa, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda urmas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan, jadi jangan mentang-mentang kamu diminahi mungkar, terus adanya kebencian, itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung, termasuk pemberian Allah terbesar itu, wa'alafa bina ku, bahkan Allah menghintikan, lau'an fakta ma'fil arti jami'amma, alafta bina ku luti'in, walakin Allah alafa bina ku, Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan, Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencintai, andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN, untuk rekonsiliasi nasional itu enggak bisa, karena ini urusan hati, kamu bisa, tak kayak dik sampe lihat seneng, mau ngelak, enggak bisa, atau rasa dibiayai, mau ngelak, susah sekali, kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama anda, enggak bisa, tapi walakin Allah alafa, kalau Allah sudah menggendaki itu semuanya bisa, kita kadang mencintai orang yang enggak pernah berjasa sama kita, kamu punya teman yang sering takdir kamu, kamu enggak pati cocok, sama orang yang enggak pernah takdir kamu, kamu seneng, kalau Allah sudah al-kauh mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak, kamu punya teman mulai SMP, SMA enggak bisa seneng, ketemu pertama di bus seneng, yang bisa ngatur itu siapa, kalau enggak Allah, meskipun cara apa itu, awiteng krisno jelaran kulino, tapi Allah menggendaki, pandangan pertama seneng, pandangan sangat-sangat tahun, buah seneng, enggak kurang cara, kalau makanya, para ibu-ibu harus tetap berdoa, ya Allah ya muqalibalkulub, sabit kolbazawji ala mahabbati, itu kalau enggak didoakan, wah bisa hilang semua itu, suaminya enggak mau berdoa gitu, karena takut kurang variasi, tapi ini cerita cinta, cerita ulfana, enggak bisa, lo anfaqtama fil ardi, jami'am ma'al-laqtatiin abulubin, tapi walakin na'u'ah al-laqtatiin abulubin, itu ke lurusan, banyak cinta harus syukur, bawaan saya melihat sampaian, anak-anak Beki itu cinta, dah enggak jelas, asal usulnya biya, terus, tapi saya sudah 4 tahun, kalau gak 5 tahun, enggak ajar di sini, diam di Jakarta, katanya harus ya, harus, 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 itu bahasa keangkuan, harus, karena kalau di kitab keke itu, ijabu malam yajib, termasuk dosa besar, karena berarti musyarik, apa? Iya Pak Syarikasih ya? Iya, di sulam taufik jelas, termasuk dosa besar, ijabu malam yajib, mewajibkan suatu yang tidak wajib, mergubbaan tamu syarik, berarti kamu bikin syariat baru, karena sudah ada mandubat, ada masruat, ada syariat ini sudah sempurna, faman aujabamalam yujib humuwa, warasuluh, fawwa musyarikun, dari, terima kasih.